Kesudara sebelum melakukan perjalanan jauh, sebaiknya pemudik memeriksa kondisi mobil secara optimal. Berikut ini adalah tips bagi Anda yang hendak mudik menggunakan kendaraan pribadi roda empat. Musim mudik telah tiba. Pandemi meredah, lebaran tahun ini diakini akan terjadi lonjakan pergerakan masyarakat dari kota-kota ke kampung halamannya masing-masing. Nah, salah satu moda transportasi yang banyak digunakan pemudik adalah mobil. Akhirnya, saudara, tahun ini saya bisa pulang kampung nih. Pulang kampung tahun ini saya mau menggunakan mobil. Nah, saya mau perjalanan jarak jauh, seperti apa ya? Kondisi dan pengecekannya untuk mobil nih? Saya langsung tanya sama mekaniknya. Halo, Mas. Iya, Mas. Yang hari ini saya dibantu. Oke, Mas. Saya mau ngecek mobil saya nih. Gimana nih, Mas, untuk perjalanan jarak jauh ini? Paling kita lihat bagian mesinnya dulu ya. Oke. Saya mau mudiknya ke Semarang nih, Mas. Biasanya yang dicek kalau mobil itu apa sih, Mas? Yang pertama sih paling ya di bagian mesin dulu ya. Terus di sistem remnya juga, air radiator gitu. Kalau air radiator dari reservoirnya nih. Ini namanya cadangan air radiator nih, bisa dilihat dari sini. Kalau dia udah kurang, wajib ditambahin. Kalau aku sih, ini kan akinya tipenya yang basah ya. Bukan yang kering, paling dilihat dari air akinya aja levelnya. Kalau sekiranya masih cukup, masih aman. Kalau oli bisa dilihat nih dari tutupnya aja. Dilihat dari sini, kalau enggak ada sticknya nih. Sticknya, oke. Iya, stick oli mesin aja. Nih, kalau buat diesel kan emang dia hitam kayak gini beda dia sama yang bensin ya. Paling dia ngikutin kilometernya. Kilometer udah nyampe belum nih, misalkan 10 ribu nih oli mesinnya sebelumnya. Kalau udah 10 ribu udah bisa diganti. Tunggu aja nih, Mas, ya? Boleh langsung di cek aja nih, Mas. Boleh. Oke, siap. Tunggu di ruang tunggu aja. Iya, terima kasih Mas ya. Iya. Sebelum menempuh perjalanan jauh, pastikan mobil di cek secara menyeluruh. Mulai dari komponen oli, filter oli, dan timing bell. Kondisi kelistrikan juga patut diperhatikan. Kemudian jangan lupa untuk mengecek kondisi radiator. Turun ke bawah, bagian kaki-kaki mobil juga sebaiknya diperiksa. Demikian pula dengan kondisi ban. Nah, selain memastikan kondisi mobil optimal, pemudik juga wajib memperhatikan faktor-faktor lain sebelum injak gas menunjukkan pengalaman. Satu hal tentunya menjaga kondisi fisik agar tetap prima di perjalanan. Lalu, bijak dalam membawa penumpang dan barang bawaan. Hal vital lain, menyiapkan anggaran baik di rekening maupun uang tunai. Pelajari rute perjalanan sebelum berkendara. Serta, tak kalah penting yaitu menyiapkan logistik dan perlengkapan. Baik untuk mobil, serta keperluan pribadi. Aman mas? Aman. AC. Mobil saya tadi sudah dicek nih, kondisi sama fisiknya. Ternyata masih terawat dan juga aman. Nah, paling pentingnya lagi, jaga kondisi fit dan juga sehat. Agar perjalanan modik Anda lebih aman dan juga nyaman. Alvin Tonggi dan Fadrin Abdillah melaporkan dari Jakarta.